selamat berjumpa kembali ini saya perkenalkan saya Imam Syaobudi dengan tekan saya Siti Elisara Mawati ya kali ini kita akan membahas mengenai hal yang sangat lagi viral kali ini tentang CPNS menjadi seorang abdi negara merupakan salah satu bukan salah satu lagi ya banyak cita-cita banyak orang untuk menjadi abdi negara karena sebagian orang bilang bahwa menjadi abdi negara adalah memberikan sumbangsi nyata kepada negeri nah di tahun ini di tahun 2021 pemerintah kembali mengadakan rekrutmen CPNS 2021 dan tantangannya di tahun 2021 semakin meningkat kenapa karena ini dikelar di pandemi COVID-19 ini nah kabar gembira buat kalian semua yang ada di rumah ataupun di mana saja yang melakukan menyaksikan secara live baik dari Zoom maupun YouTube kabar gembira kami dari Prodi manajemen informatika mempersembahkan sebuah acara yang sangat berguna bagi kalian yang daftar CPNS 2021 maupun kalian yang saat ini masih jadi mahasiswa ataupun siswa yang bercita-cita menjadi CPNS yaitu sebuah acara podcast siap CPNS 2021 bersama manajemen informatika seperti itu Kak Eli iya Pak jadi sekarang kita ini ada di zona informatika ya Pak kita berpindah dulu dari zona nyaman ke zona informatika karena di zona ini juga nggak kalah nyaman seperti tema kita nih yang sangat bombastis siap CPNS 2021 bersama manajemen informatika Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dan Alhamdulillah yang kita kita sudah kedatangan penanggung jawab kegiatan pada sore hari ini yaitu ketua program speedy manajemen informatika serta sarjana informatika siapa lagi kalau bukan Bapak Imam Rashidi selamat sore Pak Imam kabarnya gimana Pak sehat Pak sehat ngomong-ngomong aku mau jujur nih Pak sebagai mahasiswanya Pak Imam aku tuh miss banget sama Pak Imam yang tampilannya sekarang tuh masih kelihatan muda energik dan nggak kalah nyentrik gitu sama mahasiswanya Alhamdulillah ternyata masih ada yang suka dengan saya lanjut ini kita juga kedatangan tamu berikutnya adalah alumni dari manajemen informatika yang telah sukses menjadi CPNS ya ini ada Mas Munir selamat datang Mas Munir Mas Munir ini lulusan tahun berapa Mas saya lulusan tahun 2016 kemudian diterima CPNS tahun diterima tahun 2019 Oh tiga tahun kemudian ini percobaan yang keberapa atau memang kali atau gimana tidak ini CPNS yang penuh perjuangan saya mencoba tiga kali tiga kali luar biasa ya kemudian kita juga ada tamu berikutnya dan sebelah Kak Eli siapa silahkan diperkenalkan saya Aslam Muhammad Rudin Pak Direktur tiga Universitas Muhammadiyah bekas dengan Pekalongan yang juga sebagai dosen manajemen informatika lu juga mengajar Mas Munir ya Mas Munir ya jadi kalau di komunitas ini disini saya juga sebagai dosennya dari Pak Imam Rosagi Rodinya manajemen informatika baik terima kasih ya untuk sebelum kemudian kita berbicara panjang lebar mengenai apa itu CPNS kemudian triknya gimana kemudian sampai Mas Munir berhasil jadi CPNS di tahun 2019 nih kita akan dengar terlebih dahulu maksud dan tujuan daripada di terselenggaranya acara hari ini yang akan saya tanyakan kepada Pak Imam Rosadi ini Pak mungkin tujuan dan maksud acara dari podcast yang pertama kali itu apa Pak yang pertama kita baru kali ini mungkin ya di Invertis Muhammadiyah pekajangan Pekalongan karena alhamdulillah kedung juga udah rekor udah bagus dan bahkan sampai tertinggi gedung tertinggi kampus di Kabupaten Pekalongan dan tujuan dari ini yang pertama adalah memberikan edukasi karena tadi bahwa CPNS mas bagian dari idola masyarakat umum dan ini juga pelajar pelajar pada umumnya hari ini dan selanjutnya mungkin untuk bisa meraih cerita yang sama seperti Mas Munir dan alhamdulillah Mas Munir juga alumni manajemen manajemen informatika untuk semuanya Pak Jangan Pekalongan Mas ya sekarang dulu politeknik Mas oke saya kami ucapkan atas nama kampus dan kampus itu kalau kami data status tadinya itu apa namanya ada 10 mahasiswa yang lulus CPNS di tahun berapa itu Pak ya arti tahun 2019 ya jadi mungkin Mbak Elisa juga ingin nggak Mbak ya cita-citanya iya pingin dong tetap harus apalagi udah lihat udah lihat orangnya langsung semangnya itu semakin bertambah Bapak vibesnya itu sampai ke sini oke oke ya ah harapannya karena podcast ya podcast ini untuk jurusan majemen informatika itu tiap bulan nanti karena insyaallah kegiatan ini dalam membantu memberikan pendidikan pada kita semua demi kemajuan kampus dan diri sendiri baik tadi Pak Imam bilang bahwa ini di gedung baru bisa juga banyak sekali apa ya pesan ya ini ke leftnya dimana sih ini kayak kayak tempat baru kayak di Jakarta atau Surabaya kota-kota besar gitu sebenarnya ini dimana kali dimana ini jadi ini sekarang kita lagi ada di gedung baru rektorat Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang megah banget megah banget dong kak ya wah aku bangga banget nih jadi bagian dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan tentunya baik saya juga sering makseng dengar ya ketika di sosmed itu ya kampus rektorat itu disebut sebagai markasnya yang adventure seperti itu ada yang bilang seperti juga kali Iya bener ini ikonnya Pekalongan ini ikonik banget ya baik kita akan menuju ke Mas Munir ini ya eh Mas Munir ini berarti lulus tahun berapa Mas saya lulus tahun 2016 2016 percaya yang udah jelaskan ya Iya kemudian diterima CPNS tahun tahun 2019 di tempat kerja dimana saya di kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Pekalongan sebagai sebagai pengelola Sarpras kantor pengelola Sarpahya aku kepe banget nih apa sih kenapa Pak Munir ini tuh memilih CPNS sebagai jalan karirnya gitu itu lagi aku kepe banget itu kayak gimana Kak Oh iya yang pertama pasti saya ingin mengabdikan diri saya kepada bangsa dan negara terutama terutama di Kabupaten Pekalongan wiswa lewat jalur PNS kan kita mengabdikan beda-beda jalurnya kemudian yang kedua tentunya ingin membahagiakan pasangan istri dan orang tua jika kita diterima CPNS pasti orang tua bangga apalagi di desa pasti orang tua juga bangga lah sebagai anak membahagi membahagikan orang tua cara setelah apa ya seperti itu yang membuat mereka bangga ini Kak Munir dari mungkin dari ke kuliah itu juga disini di kuliah dulu itu dijadarkan tentang itu juga enggak sih perilaku bagaimana kepada orang tua sehingga tadi dilihat dari jawabannya karena sepertinya Kak Munir ini cukup sholah itu juga gimana dulu di kamus eh jelas di kampus diajarkan banyak hal tentang agama agama karena dulu di saya di Politeknik Muhammadiyah ya sekarang sudah berganti menjadi Universitas Muhammadiyah Pekalongan diajarkan banyak hal tentang agama dan juga apa ya Prodi saya saya akan juga lulusan manajemen informasi dari komputer dan lain-lain sekarang kita mau lebih ke lanjut lagi yang lebih dalam tentang CPNS Mia yang pertama persiapannya untuk menghadapi CPNS itu apa aja Kak dulu sebagai kamu pengalamannya Iya dulu waktu saya mendaftar eh 2019 ini ya jauh-jauh hari saya sudah belajar minimal tiga bulan sebelum apa penerimaan itu sudah sudah belajar Oh tiga bulan ya kalau cara belajarnya Kak Munir sendiri itu belajar yang ngambis benar-benar ngabis atau yang santai tapi tetap selesai targetnya gitu gimana Pak kalau tiga bulan santai lah minimal satu minggu itu harus baca buku kemudian kalau sudah mendekati ya sudah full full berada jadi kalau misalkan ketemu dengan dengan teman CPNS kemudian ditanya kamu jadi CMS belajar apa enggak mereka jawabnya enggak jangan diterima mentah-mentah mungkin mereka mau menutupi apa ya perjuangannya berarti bagian dari pada strategi Iya pesaingnya gitu ya tetap baik dan lanjut lagi ya ini kan tahapannya saya lihat di website TKN yang resmi tetapannya ternyata panjang sekali ya Iya nah dulu di tahun 2019 ini tahapannya yang kamu nirlewati apa aja dari yang pertama kita dulu ya dari dulu gimana tuh tahapannya apa jadi pertama mengumumkan instasi mengumumkan informasinya kemudian kita cari informasi yang masuk kalau sudah menemukan kita daftar-daftar selain daftar ada pengumuman pelulusan administrasi setelah lulus masuk ke tahap tes pertama tes SKD TKD ya sekarang TKD kemudian lulus TKD masuk SKB setelah SKB lulus masuk pemberkasan itu kalau di instansi daerah tapi kalau di pusat nanti ada tes wawancara dan tes yang lainnya ya karena pusat biasanya ada peraturan sendiri jadi kalau di daerah cukup sampai SKB pemberkasan dapat SKB bekerja saya tangkap itu ada tiga tahapan yang pertama SKD dan terakhir adalah pemberkasan gitu ya kakak iya betul kemudian SKD itu isinya apa aja sih eh TKD tes kompetensi dasar ya itu kan ada tes intelijensia umum Tiu-tiu singkatannya ya kemudian ada tes wawasan kebangsaan TWK kemudian yang ketiga ada tes karakteristik pribadi singkatannya apa ini biasanya ada singkatan singkatan TKP 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 itu ada tiga materi yang harus dikuasai dan biasanya tiap tahun itu materinya berbeda pasti ada kejutan-kejutan dari pemerintah gitu Iya kalau TWK itu misalnya apa sih ya TWK TWK tes orang kebangsaan ya itu ada nasionalisme integritas bila negara dan pilar negara ya pilar tiga empat lagi ada UD 45 Pancasila kemudian BINIKA Tunggal Ika dan NKRI tadi urutannya nggak tahu kalau salah di betul-betul Oh ya tapi pada akhirnya materinya di TWK itu cukup banyak juga ya ternyata ya tapi supnya banyak itu kita hafalkan semua undang-undang itu enggak sih atau dibaca-baca aja dihafalkan walaupun nanti yang keluar cuma 12 tetap harus dihafalkan harus dihafalkan tadi ke SK TWK kemudian nanti TIU TIU apa yang tahu Tiu-tiu tes intelijensia umum intelijensial umum di sini apa itu Pak itu ada verbal eh figural dan satunya namerik namerik apa ya nomerik ya ya itu ada tiga verbal itu apa berarti verbal itu biasanya tentang analogi ya tenang logi ya terus figural tentang itu yang kotak-kotak itu yang gambar-gambar ya misalnya satu titik dua titik kosong tiga empat titik itu jawabannya yang kosong itu apa tiga titik itu mengurutkan gambar dari gambar a b b jadi c nya itu apa itu ada pencerminan juga kemudian yang ketiga tadi merik ya itu ada hitungan perhitungan ada deret angka deret angka ya deret angka itu pasti keluar saya tes tiga kali deret angka itu keluar semua walaupun ada 123 gitu oke tadi udah SK TWK udah kemudian Tiu sudah TKP sekarang TKP berarti yang dites itu apa dan tujuannya mungkin dari tes itu apa kamu ya TKP itu kan tes karakteristik pribadi pribadi itu tiap tahun berbeda tahun ini ada tambahan satu poin yaitu tentang anti-radikalisme anti-radikalisme ya tambahan satu itu setahun ini ada enam enam sub enam subtema sosial budaya kemudian eh pelayanan publik ya pelayanan publik kemudian itu teknologi informasi kemudian profesionalisme anti-radikalisme yang satu apa ya satunya ada tapi ya punya enam itu ya kalau pantau di website PKN atau Instagram PKN itu jelas kisih-kisihnya sudah jelas disitu baik kita juga ha ternyata udah kita mau pamit dulu terima kasih Pak Imam terima kasih Pak Imam ya ini kedatangan tamu baru ini ya kenalan dulu kali ya kan dulu kenalan dulu ini Kak siapa dong perkenalkan nama kemudian dan alamat kemudian tahun berapa lulusnya dan sekarang kerja-kerja di mana baik perkenalkan nama saya Rizkyanika Ayu Merisa alamat dari kesesi saya lulusan UMPP dari fakultas teknik-teknik dan ilmu komputer tahun-tahun 2019 kemudian diterima PNS tahun 2019 saya ikut CPNS 2019 pak 2019 dan lulus 2019 luar biasa sekali ternyata tepuk tangan dulu ya ini satu kali langsung masih fresh siapa langsung bulu iya masih fresh dan sangat brilliant ya 2019 lulus daftar dan langsung diterima gitu ya tadi kita udah tanya sama kamu strateginya tentang belajarnya itu apa kalau kamu itu tiga bulannya itu sudah belajar ya kalau Kak Rizky itu sendiri gimana ini bisa di sama sih saya habis lulus dari UMPP bulan Oktober ya kalau nggak salah bulan November terus sudah nah itu kan ada pendaftaran waktu-waktu itu saya persiapkan untuk belajar obati juga kita persiapannya banyak gimana belajar selama satu malam penuh atau tiap hari belajar berapa jam lebih ya saya belajar setiap hari jadi teman-teman saya itu waktu stahlus kuliah tuh kan sering kumpul-kumpul gimana untuk itu kan merayakan kelulusan tapi waktu itu saya tidak ikut saya belajar di rumah jempol dan tentunya kita contoh ya apa yang dilakukan Kak Rizky berkorban sedikit ya untuk hasil yang besar besar gitu tapi juga udah menjelaskan tahapan-tahapan apa aja tadi juga udah bilang SKD sekarang ke tahapan berikutnya adalah SKP seleksi kompetensi bidang tadi kamu udah menurut udah jelaskan dari ada TWK Tiu terus tadi juga ada apalagi tadi TWK Tiu sama PKP keperibadian sekarang saya pengen tahu yang tentang SKB ya SKB apa aja kalau seleksi kompetensi bidang itu tentang apa yang kita akan itu apa namanya formasi yang masih akan kita lamar-lamar di tempat bekerjanya kalau berarti nama formasinya Kak Arif ya Pak saya ikut operasi siap karena kebetulan waktu itu yang lulusan D3 itu ada formasi operator siap di Dinduk Capil satu formasi ya hati bagian Capil itu kalau saya nggak salah itu bagian penerbitan apa aja kali penerbitan pembuatan KTP terus kata saya gitu ya Mbak Iya betul sekali aku bikin KTP nih sayangnya kalau belum mau ketemu lagi deh ke situ nanti kalau pergantian status ya oke kemudiannya pada intinya adalah kompetensi sesuai apa yang akan kerja di tempat kerjanya itu ya Iya betul saya tempat kerja itu eh tugas dan memenangnya banyak Kak Arif itu apa jadi sana banyak banget bagi pelayanan apa aja saya sebagai pelayanan pabrik itu melayani bidang apa-apa sih saya berada di seksi seks kebetulan saya berada di seksi inovasi pelayanan dan kerjasama inovasi pelayanan dan kerjasama nah ini nih Alhamdulillah nih selakunya di Dinduk Capil nih jadi instansi yang bekerjasama dengan Dinduk Capil itu ada rumah sakit Islam rumah sakit Islam pko Muhammadiyah Oh saudara kandung kita juga ini ya ada RSI Aisyah Pekajangan ya Aisyah Pekajangan ya betul jadi disitu kami dari instansi Dinduk Capil bekerjasama dengan tiga rumah sakit sebenarnya tapi yang dua rumah sakit itu sudah mulai berjalan sejak bulan Februari berarti ketika dulu kita flashback dulu ke belakang sedikit ya tentang kuliahnya dulu bagaimana ya di kampus sehingga ajaran apa mungkin yang Kak Rizky dan Kak Munir Kamu Nur dulu Oke siap Kamu Nur ajaran apa yang dulu diingat dari dosen misal petua tentang semangat atau apa dari dosen-dosen dulu dosennya siapa dan petuahnya mungkin apa yang diingat nama kamu dulu silahkan eh dosen di pastikom itu baik-baik semua baik semua saya menyelesaikan studi tepat ya saya 2016 lulus 2012 ya tiga belas lulus 2016 16 ya tepat aduh senusnya baik sekali saya bimbingan dan waktu itu tugas air saya sama Pak Aslan Pak Aslan Iya itu pembimbing satu saya pembimbing duanya Pak Fikri Pak Fikri nggak kenal ya itu mereka sangat membantu sekali dalam menyelesaikan tugas tukar air halia dan memberikan motivasi-motivasi yang baik bukan kehidupan saya sehat-hari tapi bener-bener banget sih menurut aku juga dosen-dosen pasti kami itu bener-bener asyik dan baik banget kalau kalau pemimpin daerah itu merakyat kalau dosen pasti kami itu memahasiswa ya kak tangan bagus sekali ini diselajari Kak Eli ya memahasiswa gitu jadi memang dosen di fakultas teknik khususnya di manajemen informatika itu terkenal humble ya humble dan mudah bergaul dengan mahasiswa dan masuk ke tahap berikutnya adalah tahap pemberkasan ya nah tahap pemberkasannya juga butuh surat-surat nih dari kampus ya pengalaman dari sekat menit dulu pengalaman pelayanan ketika minta surat-surat misal akreditasi ataupun apa pelayanannya gimana di fakultas ini pelayanannya sangat cepat saya masuk minta waktu itu kan legalisir ya legalisir jasa sama akreditasi akreditasi di website sudah ada tinggal kita download kemudian kita cetak kita apa legalisir Oh gitu ya hati kita nggak perlu apatir juga ya ini kan masih di tengah pandemi COVID-19 ya kita juga nggak perlu ke kampus juga bisa di websitenya ada ya iya di program manajemen informatika ini terakreditasi gitu ya Iya betul sekali untuk kesan-kesannya Kak saya Rizky gantian sekarang pengen tahu eh pelayanan ketika mengurus berkas-berkas di fakultas ternyata silahkan gak baik waktu itu saya me apa namanya download ya download apa mas sertif akreditasi melalui website juga disuruh oleh Pak Agung ya waktu itu ya Oh ya waktu awal-awal waktu pertama kali Oke soalnya kan tadinya status Politeknik ya terus tergabung jadi UMPP seperti itu jadi dulu pakai website ya nggak langsung ke kampus atau ke kampus tidak saya menghubungi pihak kampus dulu Oh gitu berarti bisa dihubungi langsung kemudian ke websitenya Iya betul nah ini Kak tadi udah ternyata juga perjuangan jadi CPNS itu cukup sulit ya balikasi Kak Munir itu tiga kali tes loh teman-teman tiga kali tes dari 2017-18 dan 19 nya itu diterima dan apa sih asiknya berdiri PNS itu apa asiknya kenapa layak untuk diperjuangan apa Kak Munir Iya yang pertama tadi sudah saya sampaikan mengabdikan diri bagi kepada bangsa dan negara kemudian yang kedua jenjang karirnya itu jelas jenjang karirnya jelas gajinya juga jelas sekali saya masuk dari D3 ya D3 Iya berarti langsung golongan 2 C langsung 2 iya bisa dilihat gajinya 2 C itu berapa berapa di tabel-tabel iya dari internet itu iya tergantung itu ya peraturan pemerintahnya itu ya itu aja asiknya apa asiknya kerjanya atau gimana tekanannya kerja ringan atau apa Kak ya enggak kerja tetap tetap kerja tanggung jawab tetap sama malah kita pulang berangkat pagi kurangnya juga sore karena kan lima hari kerja juga lima hari kerja hari Senin sampai hari Jumat Jumat baik sekarang ke kak Rizki nih akrit ya yang masih fresh ya 2019 lulus Kelly kasih pertanyaan Kelly mau tanya nih aku mau tahu banget Kak Rizki sama kamu itu ada kenangan tersendiri nggak di Fastikom yang bikin keinget terus gitu sama Fastikom nggak ada ada bisa diceritain dong pastinya ya saya terkenang sekali dengan dosen-dosen ya seperti Pak Teguh ya kemudian ada Pak Bowo sama Pak Hambali yang dulu jadi pembimbing saya dan saya ternyanyang dengan kata-kata Pak Hambali apa itu gak ada katanya kasih tahu kami kasih tahu kalau kamu ingin sesuatu itu kamu harus modal dulu seperti itu gitu kamu mau sekolah modal dulu nanti kalau sudah keluar sekolah nanti kamu bisa cari kerja apapun seperti itu Oh itu dua terus apalagi ikhra dulu mata kuliahnya pasti yang paling misal paling berkesan mata kuliah misal punya putih ya mata kuliahnya apa terus Kenapa asyik juga mata kuliah itu dulu waktu pertama zaman kuliah itu atau biasa-biasa aja tapi memang yang paling terkesan dosennya aja atau mata kuliahnya mata kuliah OOP kali ya Mas OOP apa singkatan itu OOP oriented program objek oriented program itu bahasa apa tentang tentang pemrograman tentang memprogram itu kita dapat di semester berapa ya Kak soalnya aku semester 3 belum dapat nih kalau nggak salah semester lima atau empat ya Mas lupa aku wah jadi nggak sabar nih nih kamu nir kamu nir lagi ya atau kuliahnya Kak Tika Rizky malu-malu sepertinya dan masih ingetnya itu kata-katanya paham Bali gitu ya hahaha nir mata kuliah juga timan informatika kan banyak kamu nir coba kerjakan mata kuliah apa yang disukai dulu dan kenapa dulu eh saya waktu semester berarti satu kalau enggak satu dua itu sukanya pemograman itu kan baru pertama masuk kuliah itu awal-awal masuk kuliah baru tahu dulu karena saya dari SMA jurusan biasa IPA nggak ada tahu program itu pertama kali diajar sama Pak Aslam itu tentang pemprograman pemprograman ya itu sangat apa ya sangat menguasai Oh berarti dosen-dosen di sana di fakultas tanah itu kredibel dan sangat mengatuhi ilmunya bidang-ilmunya bidangnya itu sangat menguasai baik berarti Kak kita tuh sama loh dari SMA jurusannya IPA terus masuk ke pemrograman ya aku juga tertarik banget sih waktu pertama masuk ke situ walaupun sebelumnya tuh nggak kenal sama sekali sama pemrograman setelah masuk ke situ awalnya bingung tapi setelah dibimbing ya asik juga ternyata kemudian ini Kak eh patah ataupun eh patah dua kata mungkin atau tidak tentang eh pastikom berapa kata ataupun apa tentang yang menggambarkan sebuah fakultas teknik dan khususnya manajemen informatika apa kata-kata misal bangga ataupun tenang ataupun puas atau apakah ya pastikom fakultas teknik dan ilmu komputer Iya itu hebat dan yang pasti agamis agamis Iya jelas-jelas itu sangat penting sekali di dunia saat ini yang globalisasi dan lain sebagainya fondasi agama itu memang sangat penting sekali menerima setuju dan Kak Rizky apakah kesan yang menggambarkan fakultas teknik dan khususnya manajemen informatika manajemen informatika iya apa menyenangkan aja atau memang berkesan sekali dosennya bangga sekolah di sini saya bangga sekolah di UMPP di fakultas teknik dan ini umum juga sebagai informasi ya UMPP ini sebenarnya gabungan daripada tiga perguruan tinggi di Pekalongan apa aja kali ya bener banget yang pertama ada sekolah tinggi ilmu ekonomi Muhammadiyah Pekalongan yang kedua ada sekolah tinggi ilmu kesehatan Muhammadiyah Pekalongan juga dan yang terakhir itu fakultas kita sebelumnya namanya Politeknik Muhammadiyah Pekalongan oleh teknik Muhammadiyah Pekalongan berarti ini lulusan Politeknik tapi sekarang sudah berkembang menjadi Ustaz Muhammadiyah Pekalongan bangga nggak nggak lihat perkembangan UMPP sekarang dan khususnya fakultas teknik bangga sekali bangga sekali lihat gedung di belakang nah itu sangat megah sekali di Kabupaten Pekalongan mungkin ini gedung yang tertinggi Wih seks ya ya sekolah disini banget aku mau tahu Kak reaksi keluarga waktu kakaknya itu keterima menjadi PNS itu gimana bangga juga enggak ya bangga waktu itu saya mendaftar di kan waktu itu itu tesnya di Semarang ya tadi antar sama anak sama istri tapi kan sekarang tesnya itu sudah transparan berarti bisa dilihat di channel Youtubenya itu jadi mereka Iya ditutupnya BKN mereka bisa melihat pergerakan nilainya yang melihat itu sambil berdoa supaya terus naik ke atap Oh gitu ya berarti bangga sekali gini kayak gini lebih ke perasaan ketika pertama kali Oh nama aku di atas nih terima Munir gitu reaksinya apa bersujud syukur atau apa di keluarga yang khususnya yang keluarga kebagian keluarganya Iya waktu itu kan juga nilai saya sempat dibawah itu sebelum 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 berakhir kemudian istri saya kan yang lihat itu ah cerita berdoa itu karena demasinya berdoa-doa Alhamdulillah akhir sesi itu saya bisa naik Oh gitu ya tapi saya enggak tahu saya lolos apa enggak kemudian saya keluar ketemu dan istri saya baru tahu kalau nilainya di atas senang sekali karibya sekarang gari-gari kesan pertama kali ketika tahu namanya lulus bagi CPNS apa paling pertama SKD saya urutan nomor dua SKD nomor dua saya nomor dua waktu itu total 381 dan hanya 381 ini memotivasi banget ya terus-terus tapi saya kecewa waktu itu kenapa saya tidak peringkat satu padahal yang peringkat satu itu juga sama-sama lulusan sini Oh gitu mendominasi ya ya mendominasi sekali lalu saya 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 dengan tekad Wah waktu SKB ini saya pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk belajar materi tentang kompetensi di bidang yang saya lamar kemudian saya dapat hasil ya waktu setelah tes di mana di Semarang ya Mas kita di UNES ya waktu itu tanggal 24 Februari kalau nggak salah ya eh ya bener 24 Februari apa bulan-bulan itu saya naik peringkatnya jadi satu nomor satu setelah tes SKB itu setrek peringkat dua kemudian yang SKB itu saya peringkat satu akhirnya naik keberadaan lah perasanya gimana tadi ya ketika pengumuman udah pengumuman misal udah pengumuman nih diterima gitu perasaan nih Bang Alhamdulillah bersyukur sekali orangtua juga pastinya sangat bersyukur karena cita-citanya tersapai tersapai ini juga berarti dorongan dari orang tua tentunya ya acara-acara kita telah lalui ya tadi banyak tip-tip sekali dari teman kita alumni manajemen informatika yang berhasil lulus CPNS tahun 2019 dan lebih keren lagi ini Kak Rizki 2019 lulus dan 2019 juga langsung diterima CPNS gitu ya kemudian ucapan bila banyak untuk e-book ya tadi kita udah janjikan yang mengikuti acara ini kita dapat e-book tentang materi SKD ya nanti bisa di-download link-nya udah kami kirim di kolom set ya kemudian juga nanti kita akan kirim lewat email masing-masing dan ucapan terima kasih atas terserenggana terserenggalanya acara ini apa sama si wajah terima kasih kamu ucapkan kepada para penonton yang stay tune terus sama kita baik di YouTube di Zoom terus juga sama teman-teman dibalik layar pasukan dibalik layar dosen-dosen fastikom tentunya ada Pak Pak Titis Pak Fanny Fanny putihak dia ada Bu Arina Pak Aslam Aslam Pak Agung juga ya paham Bali semuanya terima kasih lalu tidak lupa juga terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Tito Sugiharto dari FKOM uniku kemudian juga terima kasih kepada seluruh jajaran Dekanat fakultas teknik dan ilmu komputer Ibu Alfa Yulina Dewi kemudian juga dukungan dari rektor ungras memegah banget jangan pekalungan Ibu Nur Iza baik eh kita tutup acara hari ini sebelum sebelumnya kita berikan mungkin terakhir ya kalau penutup motivasi buat teman-teman yang daftar ataupun mahasiswa sekarang yang bercita-cita jadi di PNS apakah silakan dari kami duduk pacaran penutup dan motivasi Iya untuk yang sekarang daftar-daftar ya kan sebentar lagi mau tes ini sudah mengambil tanggal dua dimulai Oh ya 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 itu tes SKD lama ya tipsnya belajar cari informasi dari berbagai media belajar itu banyak dari YouTube bisa Instagram telegram itu banyak sekali materinya itu kemudian yang kedua kalau mau berangkat berangkat ketes ini jangan lupa minta doa sama orang tua itu kenapa karena sedikit cerita ini teman saya satu formasi dengan saya eh satu kantor dengan saya orang kota itu mau daftar di dianya mau dapat di kota tetapi sama ibunya itu suruh daftar di Kabupaten ya nurut sama ibunya sekarang dirinya berhasil berhasil jadi mungkin salah satu punnya adalah doa restu orang tua iya betul sekali sering-sering minta doa pada orang tua paritika karitian motivasi buat teman-teman yang daftar TPNS ataupun adik-adik yang masih kuliah yang bercita-cita jadi PNS apa kalau saya untuk yang teman-teman yang sudah mendaftar di di UMPP jalani kemudian jalani nikmati nikmati kalian bisa kuliah di sini itu sudah Alhamdulillah banget ya ya fasilitanya udah lengkap dosen dosennya juga keren keren apalagi apalagi sekarang juga ada biasanya juga kan jadi yang itu jadi yang merasa enggak mampu itu enggak perlu khawatir lagi mau kuliah dimana di sini membuka dengan lebar ya biasa di sini aja ya di WMP link kepoin aja di website kita di fakultas teknik nomor komputer ataupun www.wmp.at.id dan jangan lupa juga sebelum kami akhiri nanti malam dan juga ada sesi kedua ya jam 7.30 malam nanti kita akan live di lantai 6 sana jadi stay tune terus di channel YouTube di Zoom juga terima kasih dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati